Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gradempat, di pembelajaran sebelumnya kalian belajar mengenai toleransi dan mengomentari beberapa gambar. Kali ini Miss Akta akan bercerita tentang toleransi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Let's read and listen this story. Nabi Muhammad SAW dan seorang Yahudi. Seorang kafir Quraizh menyewa seorang Yahudi untuk mengganggu Rasulullah SAW. Di lorong tempat biasa Rasulullah melaluinya ketika hendak menuju Kaabah, orang Yahudi itu memanggil Rasulullah. Namun ketika Rasulullah menghampirinya, orang Yahudi itu malah meludahi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak marah sedikitpun. Keesokan harinya hal sama terulang. Namun Rasulullah tidak pernah dendam atau lewat jalan lain. Suatu ketika, Rasulullah heran mengapa orang Yahudi itu tidak muncul. Rasulullah pun bertanya pada penduduk setempat. Ternyata orang Yahudi itu sedang sakit. Mengetahui hal itu, Rasulullah segera ke pasar lalu membawa beberapa makanan ke rumah orang Yahudi tersebut. Betapa terkejutnya orang Yahudi itu. Sosok yang datang mencenguknya adalah orang yang sering dia zolim. Untuk apa engkau datang kemari? Tanya orang Yahudi itu. Karena tidak ada yang meludahiku, aku berpikir sesuatu telah terjadi. Setelah menanyakannya benar bahwa engkau jatuh sakit. Maka saya datang untuk mencenguk. Ujah Rasulullah menjelaskan tujuannya. Seketika itu juga, orang Yahudi itu menitikan air matanya seraya berkata. Ketahuilah, Wahai Muhammad. Sejak aku jatuh sakit, tidak ada satu orang pun yang datang menyengukku. Bahkan, orang yang menyewaku untuk menyakitimu, dia pun tidak pernah datang. Masih terisak, orang Yahudi itu pun terus saja berbicara. Betapa luhur budimu, Muhammad. Kendati engkau telah aku ludahi setiap hari. Tidak pernah engkau merasa benci dan hendam. Justru engkau datang mencenguk aku yang sekarang tidak berdaya ini. Wahai Muhammad, mengapa engkau datang menyengukku padahal engkau aku ludahi? Kemudian Rasulullah menengangkannya dengan berkata. Tenamlah, aku kemari tidak akan balas hendam. Aku hanya ingin melihat kondisimu dan mendoakanmu. Aku yakin engkau meludahiku karena belum tahu kebeneran. Jika engkau mengetahui, aku yakin engkau tidak akan melakukannya. Mendengar penuturan Rasulullah, orang itu semakin terseduh-seduh. Ia pun berujar, Wahai Muhammad, mulai sekarang aku akan mengikuti agamamu. Orang Yahudi itu pun akhirnya mengikrarkan dua kalimat sahadat. Bagaimana ceritanya? Bagus kan? Dari cerita tersebut, apa saja yang bisa kita pelajari? Apakah tentang bertetangga? Berteman, sikap terhadap orang yang berbeda agama? Atau menjenguk orang sakit? Ya, semuanya ada di situ. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk baik terhadap siapapun, meskipun orang itu jahat. Selain itu, Rasulullah mengajak kita untuk bertoleransi. Di cerita tersebut, disebutkan bahwa ada seorang Yahudi. Berarti, dia mempunyai agama yang berbeda dengan Rasulullah. Meskipun begitu, Rasulullah tetap menjenguknya ketika dia sakit. Lalu, apakah Nabi Muhammad memaksa orang Yahudi tersebut masuk Islam? Tentu tidak. Orang Yahudi tersebut masuk Islam karena pilihannya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan toleransi. Kita harus baik terhadap orang lain walaupun berbeda agama dan tidak memaksa orang lain ikut dengan keyakinan kita. Apakah kalian penasaran tugas kalian minggu ini apa? Di minggu ini, tugas kalian adalah menuliskan sikap yang seharusnya dilakukan terhadap orang, tetangga, atau teman yang berbeda agama dengan kita. Kalian juga bisa menuliskan pengalaman kalian dengan teman atau tetangga yang berbeda agama. Itulah tentang toleransi terhadap orang yang berbeda agama dan juga tugas kalian. Kalian bisa menuliskan di secari kertas dan jangan lupa dikumpulkan di pengambilan lesson kit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.